Intro Ya guys Pagi ini Saya lagi meracik Kopi Arabica Dari petani-petani Di Sonsang Kecamatan Teratang Kamang Kabupaten Agam Kopi ini ditanam Di ketinggian 1.500 Di atas permukaan laut Di nama desanya Atau nama bukitnya Bukit Tasya dan Bukit Panji Ini nama kopinya adalah Kopi Basui Kopi Basui Arabica Basui Arabica Basui Ini kopinya akan menjadi Trend Di mati mendatang Karena Rasanya yang Mantap Kenapa mantap Karena di sekitar Perbukitan barisan itu Banyak ditanam Buah-buahan Ada juga Kulit manis Ada juga cengkeh Jadi rasanya nano-nano lah Dan mudah-mudahan Kopi Basui Dari desa Sonsang Ini bisa Mendunia Dan Ujung-ujungnya Untuk Kesejahteraan Para petani Di daerah tersebut Bicara tentang Desa Sonsang Memang sudah Populer Karena dulu pernah ada Festival Sonsang Yang diliput oleh Media nasional Dan media Dari internasional Di sana Lagi dikembangkan Objek wisata Yang ditangani Langsung oleh Masyarakat Bukan investor Sekarang sudah Tumbuh Homestay-homestay Juga Rajinan Kerajinan Sekarang Dikembangkan lagi Namanya Kopi Basui Desa Sonsang Berjarak sekitar 10 km Dari Bukit tinggi Ke arah timur Melewati Gadui Gadui adalah Lapangan terbang Di tinggi Dan sekarang Lapangan terbang Itu tidak berfungsi Kemudian Terus ke bawah lagi Lantik Sampailah Di desa Sonsang Dan Desa Sonsang sendiri Memiliki Sebuah Danau Kecil Atau Kalau disebut Dimat Embung Di sana Juga ada Banyak Ikan-ikan Asli Dari Sumatera Warat Di sana Salah satunya Ikan Bilih Dan ikan Kecil-kecil lainnya Dan yang paling banyak Itu ikan Kuyuh Kepalanya keras Oke Kita coba Minuman Dari Kopi Basui Ini Kalau Menurut Ahli Perkopian Jenis Kopi Basui Ini Ya Hampir Sama Dengan Kopi Aribika Yang dari Daerah Solo Selatan Dan juga Di Kayuaro Di Kebacan Kerinci Ini Karena Ketinggian Jadi Rasanya Hampir Sama Karena Di Deretan Kit Barisan Di Sumatera Ya Wah Mantap Mantap Sekali Tiap sore Kami ini Di kampung Makan Dengan Ini Kue Kacang Bawang Kacang Kacang Bawang Jadi Rasanya Mantap Jadi Mungkin Dikasih Kacang Aja Ini Tambah Dengan Bawang Tidak Teras Pas Sari Dari Bindu Kopi Basi Dengan Kue Bawang Ini Mas Kali Lebih Secara Masalah Perkopian Kopi Ini Sebetulnya Berasal Dari Dara Alap Turki Kemudian Zaman Otoman Kopi Ini Dibawahlah Ke Eropa Eropa Dan Otoman Waktu Meribut Daerah Balkan Ada Wangi Yang Sangat Hebat Dan Kemudian Kedinginan Tentran Tentran Usman Itu Minum Kopi Setelah Ditaklukkan Daerah Dara Balkan Tanam Kopi Disitu Kemudian Menyebar Sampai Ke Eropa Barat Eropa Barat Itu Mempor Dari Daerah Balkan Dari Daerah Daerah Kerajaan Usmania Kemudian Orang-orang Eropa Barat Seperti Inggris Prancis Belanda Belgia Dan Spanyol Itu Karena Tidak Memiliki Kopi Dan Tidak Tidak Memiliki Teh Muncullah Keinginan Mereka Untuk Menguasai Dada Dara Timur Dan Dikenal Dengan Ketika Bangsa Eropa Revolusi Industri Mereka Ingin Memasarkan Industrinya Belialah Mereka Mencari Daerah Perdagangan Baru Awalnya Berdagang Ke Daerah Indonesia Dijajah Belanda Belibina Spanyol Malaysia Inggris Awalnya Mereka Berdagang Salah Satunya Rempah Rempah Kemudian Kopi Dantik Kemudian Inggris Ke India Serigangka Kopi Dantik Juga Setelah Mereka Keenakan Berdagang Kemudian Memiliki Penguat Meser Langsung Mengirim Tentra Penjajahan 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 Tapi Ada Uniknya Ketika Kopi Kopi Ini Mereka Kecanduan Kemudian Rakyat Rakyat Juga Dikasih Kopi Mereka Mulai Berpikir Dagang Mereka Bikirlah Fabrik Gula Contohnya Dijawab Banyak Itu Berbeli Gula Jadi Kopi Kopi Ampas Untuk Para Buruh Untuk Masyarakat Campurnya Dengan Gula Gula Laku Kopi Juga Laku Tapi Kopi Asli Itu Mereka Mereka Minum Tidak Tidak Gula Itulah Kebiasaan Dari Zaman Belanda Dulu Sampai Sekarang Kalau Kita Minum Kopi Itu Seperti Gula Sebetulnya Itu Propaganda Belanda Melakukan Gula Dan Memberikan Kopi Campur Campuran Yang Kelas Bawah Untuk Reserkan Kita Ketika Abad Ke 21 Ini Mulai Mengeliat Perkopian Di Seluruh Dunia Dan Kemudian Dimotori Oleh Anak-anak Muda Millenial Kemudian Lewat Twitter Atau Media Sosial Lainnya Promosi Kopi Ini Akhirnya Buruh Kita Tahu Bahwa Menyantap Kopi Itu Yang Asli Emang Tidak Tanpa Gula Inilah Pahitnya Kopi Tanpa Gula Tapi Mantap Pahitnya Pahitnya